selamat pagi aduh saya tuh paling sedih loh pemirsa kalau melihat berita tentang korupsi-korupsi gitu ya apalagi tersangkanya ini masih muda aduh masih muda kok udah korupsi aja ya Anissa ya nah gak kalah segi lagi nih ya ada salah satu berita dari Sampang, Madura ada pelajar SMA disana yang memukuli gurunya sampai meninggal dunia aduh sedih banget ya anak jaman sekarang kok kayak begitu sih dan ini masalahnya sepele loh pemirsa gara-gara si Anissa ya saat pelajarnya siswa ini mukanya fokus belajar tapi malah mengganggu siswa lainnya langsung kita lihat keseliputannya si Anit Sinta harus rela melepas kepergian suaminya Ahmad Budi Cahyono untuk selamanya si Anit Sinta juga harus tegak mengandung buah cinta dengan almarhum sendiri ya Janin yang kini berusia 4 bulan dalam kandungan itu kelak akan terlahir tanpa ayah Ahmad Budi Cahyono guru seni rupa SMA 1 Tojun Sampang, Madura, Jawa Timur meregang nyawa karena dihajar siswanya di bagian kepala peristiwa pemukulan terjadi kamis siang saat sang guru tengah mengajar pelaku siswa MH tidak fokus mendengarkan pelajaran dan justru mengganggu teman-temannya dengan mencoret lukisan mereka sang guru lalu menegur MH sempat terjadi adu mulut antara keduanya hingga korban mencoret pipi pelaku dengan cah lukis MH yang tidak terima lalu memukul korban sampai dilerai teman-temannya sesampainya di rumah korban kesakitan pada bagian leher hingga tak sadarkan diri korban dirujuk ke rumah sakit umum dokter Sutomo Surabaya dari hasil diagnosa dokter korban meninggal karena cedera berat di batang otak yang mengakibatkan semua organ tak lagi berfungsi organ tak lagi berfungsi pas pulang ke sekolah pas kejadian itu kan pulang dari sekolah pas langsung tidur orang itu sementara usaha yang melakukan olah tempat kejadian perkara Kapolres Sampang AKPB Budiwardiman bersama Dandim 0828 Let Kapolres Sampang berjanji akan segera memproses hukum pelaku dan pihaknya meminta keluarga korban bersabar dan mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada pihak polisi pelaku sudah kami amankan di Polres tentunya akan kami periksa ambil keterangannya akan kita sesukan dengan olah TKP yang tadi sudah dilakukan nanti selanjutnya kita hasilnya seperti apa tapi akan kami kembali lagi dan kita rilis sama lain pengakuan pelakunya dilakukan di dalam atau ada rambat di luar sekolah? TKP ini bukan di ruangan kelas tapi di halaman bukan di ruangan kelas tapi di halaman hingga kini polisi masih belum menjelaskan secara rinci kondisi psikologis itu Kamaludin Harun Sampang Madu